Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satrio dengan NPM 2015-061055. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan dan juga mengerjakan tugas akhir dari struktur data berupa menjelaskan aktivitas dari Python Essential 2 yang intermediate, modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, dan juga yang terakhir adalah yang sumaritasnya. Untuk modul 1 sendiri, langsung ke materinya saja. Nah, untuk modul 1 sendiri dapat kita lihat di layar bahwa modul 1 di sini akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengimport dan juga menggunakan Python Modules. Kemudian menggunakan Python Standard Library modul, terus juga ada Constructing and Using Python Package. Kemudian ada juga cara mengintal Python Package-nya dan bagaimana kita menginstall dan juga menginstall Package-nya. Nah, untuk yang pertama dapat kita lihat di layar sebelah kanan tentang bagaimana di sini ada bagaimana cara menggunakan modul. Di sini ada dua buah, yang pertama adalah pengguna, user, dan kedua adalah pendidia atau supplier. Di sini pengguna atau user ini menggunakan modul yang sudah ada, sedangkan supplier di sini membuat modul baru. Terus itu di sini juga menjelaskan cara mengimport modul. Mengimport modul dilakukan dengan instruksi, yaitu bernama import yang terdiri dari keyword import, name dari modul itu tersebut. Selanjutnya di sini juga jika kita ke bawah lagi, kita akan mempelajari bagaimana mengimport semua modul, kemudian working dengan modul standar. Nah, jika kalian lihat di sebelah kiri ini, di sini ada beberapa sub-bub yang dapat kita lihat bahwa di Python Essential 2, di modul 1 ada modul, using modul, import modul, dan lainnya. Kemudian di sini juga kita lihat bahwa di modul 1 ini ada juga macam-macam modul seperti di sini, modul platform, kemudian ada modul random, dan lainnya. Selanjutnya modul dan package, jadi modul itu seperti tempat kumpulan function, di mana kita bisa menaruh sebanyak apapun fungsi dalam satu modul dan membagikannya ke semua orang. Kemudian selanjutnya ada juga, jadi di video ini saya menjelaskan secara sekilas saja, sehingga tidak semuanya akan saya jelaskan secara detail. Jika kalian ingin secara detail, kalian bisa lihat langsung di modulnya, yaitu di web.adobe.org. Kalian pilih yang Python Essential 2, yang Intermediate. Kemudian kita lanjutkan lagi ke materinya, yaitu package. Cara membuat package di sini, bisa kita lihat bola folder dengan nama latihan Python, terserah ini, tergantung kitanya. Dalam folder latihan Python, bola folder dengan nama latihan package, main.py, dan file. Dalam latihan package, bola dua file dengan nama alpha. Jadi di sini cara membuatnya dan juga kita sekalian berlatih. Kemudian di sini ada PIP, yaitu Python Package Installer. Jadi di sini dijelaskan dulu bahwa Python adalah suatu software open source, di mana programmer itu bebas menggunakan dan bahkan memodifikasi kode orang lain untuk kebutuhan pribadinya, apalagi jika hasilnya dapat dibagikan dan dimanfaatkan oleh programmer lain. Python sendiri itu mengajak semua penggunanya untuk menjaga ekosistem Kristen dan untuk tetap terbuka, nyaman, dan bebas. Agar hal ini tetap berkembang, diperlukan tools untuk meneribiskan, menjaga, dan mengatur kode mereka. Nah, jadi di PIP ini kita akan dikasih tahu bagaimana cara menginstallnya dan juga cara menggunakannya. Nah, untuk cara menginstall PIP sendiri, yang pertama untuk yang menggunakan idle Python yang diunduh dari python.rg.downloads, maka PIP sudah otomatis terinstall. Kemudian kalau tidak muncul apa-apa, kalian harus selesai dulu folder di mana kalian menginstall PIP. Dan untuk penggunaan Anaconda silahkan buka prompt dari Anacondanya. Kemudian cara menggunakan PIP. Cara menggunakan PIP akan saya jelaskan di video selanjutnya jika ada. Waktu nantinya. Kemudian berikutnya ada beberapa hal yang bisa kita coba di PIP. Yaitu ada PIP version, PIP list, help, PIP help install, PIP install, package name, PIP install pygame, PIP install upackage name, kemudian PIP install package game. Di sini PIP version melihat versi dari Python kita. Tinggal kita klik aja seperti ini. Kemudian ada PIP list melihat semua package yang sudah terinstall. PIP help melihat bantuan. PIP help install melihat bantuan untuk common install. Ada juga PIP install package name, menginstall package bernama package name. Dan lainnya bisa kita lihat di sini. Hingga akhir yaitu ada PIP install pygame. Yaitu untuk menginstall package bernama package name dengan versi tertentu yaitu di sini 1.9.2. Dan ada PIP install pygame, menginstall package bernama pygame. Nah untuk modul 1 sendiri. Jika kita telah menyelesaikannya, maka di sini jika kita klik section summary akan ada key take quiz-nya. Nah di sini hampir seperti kayak rangkuman gitu. Kemudian ada exercise-exercise yang dapat kita kerjakan. Sehingga menambah pengetahuan kita mengenai modul 1 yaitu tentang modul specx dan juga PIP. Nah di modul 1 sendiri kita disediakan 2 quiz di edup.rg ini yaitu quiz yang pertama. Disediakan 1 quiz dan juga 1 test maksud saya. Sedangkan quiznya untuk modul 1. Ada waktunya 15 menit. Number of question-nya atau soalnya ada 10. Point score-nya 10. Dan passing score minimal benar 70%. Nah di sini saya quiz sendiri telah mengerjakannya 100%. Mengapa quiz di sini 100% semua? Karena jika kita mengerjakan salah kita dapat mengulang 2 kali. Sehingga kita dapat mengulang 2 kali dan juga diberitahu kunci jawabannya. Sehingga jika kita ulang ke 2 kalinya maka quiz tersebut akan bernilai 100. Sedangkan untuk tes sendiri. Di sini saya modul 1 mendapatkan tes 72% nilainya. Berbeda dengan quiz sebelumnya. Di tes ini kita tidak disediakan kunci jawaban ketika kita selesai mengerjakannya. Dan ketika kita mengerjakan ulang juga kita belum tentu benar. Sehingga saya hanya mendapatkan 72%. Nah di modul 1 tes ini waktunya ada 30 menit. Dengan question-nya ada 8, point score 18 dan juga passing score-nya adalah 70%. Selanjutnya kita ke modul 2. Modul 2 sama halnya dengan modul 1. Di mana ada study research yaitu materinya. Kemudian ada quiz dan juga tes. Kita langsung ke materi terlebih dahulu. Jadi di materi Python Essential 2 ini. Di sini kita akan belajar. Di sini kita akan belajar mengenai. Yang pertama adalah karakter, string, dan standard coding. Kemudian ada string versus list. Apa persamaan dan juga perbedaannya. Kemudian ada metode list, ada metode string. Kemudian ada Python ways of handling runtime errors. Bagaimana kita menghandle errors di Python. Terus itu ada juga control the flow dari error. Menggunakan try dan escape. Kemudian ada hierarki esception. Nah, di Python Essential modul 2 ini. Ada beberapa sub-bub. Hanya sedikit yaitu ada 5 sub-bub. Berbeda dengan modul 1 tadi yang sangat banyak. Karena masih sekedar umum atau basic-nya saja. Kemudian di sini kita langsung ke materinya saja. Mengenai strings. Jadi, strings itu komputer menyimpan karakternya dalam bentuk angka. Setiap karakter yang digunakan dibasangkan dengan suatu angka yang unik. Maka disebut strings. Kemudian selanjutnya, di sini ada string di Python. String di Python itu bersifat immutable sequence. Kemudian ada multi-line strings. Ini macam-macam stringnya. Ada string yang dapat disimpan dalam berapa baris dengan menggunakan 3 tanda petik. Yaitu dengan petik 1 ataupun petik 2. Kemudian di sini ada operasi pada string. Secara umum, string dapat kita bedakan. Atau kita bedakan yaitu penggunaan plus bisa digunakan untuk menggabung beberapa string. Jadi, kita tidak perlu mengulangnya beberapa kali di baris-baris di bawahnya. Sehingga kita lebih mempermudah pekerjaan ketika kita hanya menggunakan tanda plus untuk menggabungkan beberapa string. Kemudian di sini ada operasi string seperti char berfungsi kebalikan dari ORD di situ. String sebagai sequence ada indensing. String sebagai sequence juga ada iterating. Kemudian selanjutnya di sini juga di sini masih operasi pada string ada min, kemudian ada max, kemudian ada index, list, count, dan lainnya. Kemudian di sini ada metode string. Jadi, metode string. Jadi, di sini ada macam-macam metode string yaitu pertama metode kapitalis. Kapitalis ini mengubah keseluruhan string dengan aturan yaitu yang pertama, karakter pertama akan diubah menjadi huruf besar jika itu adalah huruf. Kemudian yang kedua, semua karakter lain menjadi huruf kecil. Kemudian ada metode yang kedua yaitu metode title. Mengubah keseluruhan string dengan aturan yang pertama, karakter pertama setiap kata akan diubah menjadi huruf besar jika huruf, kemudian semua karakter lain menjadi huruf kecil. Kemudian ada center method atau metode center yaitu membuat copy dari string asli dan berusaha mengatur agar string berada di tengah. Kemudian ada metode end suite yaitu mengecek apakah argumen terdapat di akhir dari string. Dan hasil pengembaliannya atau outputnya berupa true atau false. Kemudian ada metode find yang bisa kita baca di sini. Selanjutnya ada metode iselnum adalah metode yang digunakan untuk mengecek apakah string bersifat alfabet atau angka. Kemudian ada metode iselpa, metode instigit, metode islover, metode ispace, ada metode isupper, ada metode join. Banyak sekali metodenya di sini. Kemudian ada metode lower, ada metode lastrip, metode replace, metode refine, restrip, ada splish, starwish, strip, upper method, swap, case. Nah itulah beberapa metode tadi. Kemudian di sini ada yaitu string in action membandingkan string. String dalam Python dapat dilakukan proses membandingkan antara satu sama lain naiknya angka. Hanya saja jika dilakukan kompresi adalah kode poinnya karakter demi karakter. Nah bisa dilakukan kompresinya seperti kode source-nya seperti berikut ini. Kita bisa mencontohnya atau mencobanya. Setelahnya ada sorting, pengurutan di Python secara umum ada dua fungsi yang bisa digunakan yaitu sorted dan juga sort. Kemudian ada string versus number. Bagaimana caranya kita mengubah string menjadi angka integer atau juga float. Kemudian di sini error failures the end orders. Ini kita diajarkan untuk menghandle error di Python sendiri. Di sini kesalahan merupakan hal yang sering terjadi dalam proses memprograman. Sebab terjadinya kesalahan ada dua macam. Yang pertama adalah kesalahan dalam penulisan kode sehingga kode tidak dapat dijalankan. Kemudian kesalahan yang terjadi ketika program sedang dieksekusi. Biasanya jika dieksekusi ternyata ada kesalahan strategi ataupun kesalahan pengetikannya sehingga ketika program dieksekusi maka program tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Dua buah cara yang dapat digunakan untuk meriksa suatu kesalahan yaitu menggunakan block try, escape, dan juga menggunakan statement assert. Kemudian di sini ada excepsi. Excepsi merupakan kesalahan yang terjadi pada saat proses excepsi program dan akan mengacaukan alur dari perita-perita normal yang terdapat di dalam program. Di sini masih modul dua ya. Kemudian modul dua juga di sini ada built-in exception. Nah, Python 3 menyediakan 63 built-in exception dan semuanya memiliki hierarki seperti pohon di bawah ini. Di sini ada zero division error, ada arithmetic error, dan juga ada exception. Kemudian di sini ada rise, yaitu excepsi tertentu dapat kita panggil secara pakasa dengan menggunakan penisah rise. Meski apapun sebenarnya ada kejadian yang menyebabkan jenis kesalahan tersebut. Kemudian ada assert, kemudian beberapa exception lain. Di sini yang sering dijumpai berupa searcherror, kodenya seperti berikut. Kemudian ada indexerror, kemudian ada keyboard interrupt. Kemudian ada overflow error. Kemudian selanjutnya ada memory error, ada modul note phone error, key error, dan lainnya. Nah, itulah materi dari Python Essential 2 modul 2. Selanjutnya di Python Essential 2 modul 2, jika kita klik section summary di sini, maka sama halnya dengan yang tadi, di sini ada beberapa exercise yang dapat kita kerjakan, sehingga kita bisa lebih mendalami materi dari modul 2 di sini. Sama halnya dengan modul 1 tadi, modul 2 di sini terdapat dua buah tugas, yaitu ada quiz dan juga test. Quiz di sini, kita klik saja. Sama halnya dengan modul 1 sepertinya, yaitu dengan waktu 15 menit, soalnya 10, dan point score 10, dan passing score-nya adalah 70%. 70%. Nah, di sini ada test, di sini saya dapat 53%. Dengan ketentuannya, yaitu sama, time limitnya 30 menit, soalnya ada 15, skornya 15, passing score-nya adalah 70%. Di sini dapat kita lihat bahwa ini sudah memenuhi semua test-nya dan juga quiz-nya. Selanjutnya kita ke modul 3, langsung saja ke materi. Kita lihat. Jadi, modul 3 di sini berupa object-oriented programming. Di modul ini kita akan belajar mengenai basic secara umum mengenai object-oriented programming. Terus itu, di sini ada difference between the procedural and object approach. Kemudian ada class, object, properties, dan juga metode. Kita akan belajar. Kemudian ada designing resable class, dan juga membuat object. Kemudian ada inheritance and polymorphism. Kemudian ada exception object. Di PL modul 3 di sini ada beberapa sub-bub di sini. Sub-bub-nya judulnya sama saja, yaitu the foundation, fundasi dari object-oriented programming. Jadi di sini masih object-oriented programming-nya masih basic, atau masih umum. Kemudian di sini langsung ke materinya. Oh iya, materi ini saya ambil dari pengiriman dosen di grup. Di sini langsung materinya itu konsep dasar dari pendekatan berorientasi object-oriented programming. Di sini dapat kita lihat pengerjanya panjang sekali bahwa gaya prosedur programan adalah pendekatan dominan untuk pengembangan perangkat lunak selama beberapa dekade TI dan masih digunakan sampai sekarang. Selain itu, tidak akan hilang di masa mendatang karena berfungsi sebagai sangat baik untuk jenis proyek tertentu. Umumnya tidak terlalu rumit dan tidak besar, tapi ada banyak pengecuali untuk aturan itu. Nah, selanjutnya bisa kita baca di sini. Langsung saja ke sub selanjutnya. Di sini ada inheritance, yaitu prosesan sifat. Di sini ada dua buah, yaitu superclass dan juga subsclass. Superclass ini lebih bersifat umum daripada subsclass. Sedangkan kalau subsclass, merisi sifat dari superclass atau parents-nya atau orang tuanya lah kita sebut. Kemudian contoh lain adalah hirarki kerajaan taksonomi hewan. Kita mengatakan bahwa semua hewan dapat dibagi menjadi lima subclass, yaitu ada mamelia, reptil, burung, ikan, dan juga amphibie. Di sini dapat kita lihat nih untuk hirarkinya. Ada animals, mamelia, reptil, birds, fish, dan juga amphibie. Nah, di sini jadi apakah objek itu? Kelas di antara divisi lainnya adalah kumpulan objek. Kelas adalah sekumpulan objek. Objek adalah makhluk yang termasuk dalam kelas. Jadi objek adalah penjelmaan dari persyaratan sifat dan kualitas yang ditetapkan ke kelas tertentu. Nah, di sini masih banyak lagi pengertiannya. Kemudian apa yang dimiliki suatu objek? Konferensi pemrograman objek mengasumisikan bahwa setiap objek yang ada dapat dilengkapi dengan tiga kelompok. Di sini ada sebuah objek memiliki nama yang secara unik mendentifikasinya dalam space rumahnya. Kemudian yang kedua adalah sebuah objek memiliki sekumpulan property individual yang membuatnya original, unik, atau luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah sebuah objek memiliki sekumpulan kemampuan untuk melakukan aktivitas tertentu. Kemudian ke selanjutnya di sini ada pendekatan procedural versus object-oriented programming. Di sini ada escapulasi menyebutkan atribut dan behavior yang bersifat privat dari kelas lainnya. Kemudian 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 selanjutnya sub-selanjutnya itu properties. Properties ini ada instance variable, ada class variable, juga atribut. Instance variable yang pertama. Objek berbeda dari kelas yang sama mungkin memiliki nilai instance variable yang berbeda. Kemudian setiap objek membawa set nilai instance variable-nya sendiri. Mereka tidak mengganggu satu sama lain dengan cara apapun. Kemudian di sini selanjutnya class variable. Class variable adalah property yang hanya ada dalam satu salinan dalam sebuah kelas dan disimpan di luar objek. Di sini kodenya yang dapat kita coba jika kita ingin. Kemudian ini ada atribut, berikut kodenya. Kemudian sub-selanjutnya itu methods. Metoda. Di sini ada class dan objek method. Ada constructor, ada parameter, parameter, dan juga ada properties. Selanjutnya, ada menginventigasi classes. Kemudian ada lab timer. Kita mungkin membuat timer. Selanjutnya ada inheritance. Yaitu ada fungsi, methods, class, hierarchy, polyporium, composition, single versus multiple inheritance. Jadi di sini inheritance itu adalah pohorisan. Jadi pohorisan adalah praktik umum untuk menuruskan atribut dan metode dari superclass ke kelas yang baru dibuat yang disebut subsclass. Nah ini inheritance. Di sini ada multiple inheritance. Jadi multi dia. Kemudian ada operator. Operator itu memperlihatkan apakah dua variable mengacu ke objek yang sama. Kemudian selanjutnya. Ini kebanyakan dari isi modul dua ini adalah coding-codingnya yang dapat kita coba dan kita pelajari sehingga kita lebih mendalami modul dua ini. Selesai. Itu saja materi dari Python. Masuk saya Python modul tiga di sini yaitu object-oriented programming. Jadi modul tiga di sini sama halnya dengan modul satu dan juga modul dua. Di sini ada materi, quiz dan test, quiznya sendiri jika kita klik. Waktunya juga 15 menit, soalnya 10, skornya 10, jangan lupa pastikan skornya sama dengan sebelumnya 70%. Di sini saya testnya mendapatkan 94%. Untuk soalnya sendiri jika kita lihat 30 menit, kemudian soalnya ada 16, kemudian skor, point skornya 16, dan passing skornya 70%. Kemudian ke modul selanjutnya yaitu modul empat. Modul empat ini berupa, kita langsung ke materinya saja. Modul empat. Jadi di modul empat ini kita akan learn atau belajar mengenai generators, interators, dan juga closures. Kemudian ada working bekerja dengan file system, directory tree, dan juga files. Kemudian kita akan belajar select hidden standard library module. Langsung saja yang ke materi yang pertama. Sebelumnya kita lihat dulu. Di sini ada berapa sebab. Kita ke materi yang di sini saja. Di sini ada generator, interators, dan juga closures. Jadi generator adalah sepotong kode khusus yang mampu menghasilkan serangkaian nilai dan untuk mengontrol proses iterasi. Sedangkan interator, yaitu cara di mana suatu objek harus berperilaku agar sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh konteks pernyataan for dan ins. Nah, seringkali disamahatikan dengan generator, namun sebenarnya generator dan interator ini berbeda, di mana konteksnya interator lebih sempit. Selanjutnya ada closures. Closure ini membuat fungsi dari fungsi dengan beberapa nilai tersimpan dalam fungsi barunya. Di sini ada generator dan interatornya. Di sini ada kodenya yang bisa kita coba. Kemudian ada yield statement, yaitu penggunaan. Yield mengartikan return pada function, mengubah function menjadi generator. Di sini kita ada build your own generator, membuat generator, ada list comprehension, ada fungsi list, menggunakan fungsi list di sini. Kemudian operator in, kemudian ada vibranancy number generator. Kita langsung saja ke, di sini ada juga ada penggunaan lambda fungsi, fungsi lambda. Jadi penggunaan lambda itu muncul saat kita dapat menggunakannya dalam bentuk pure sebagai bagian kode anonim yang dimaksud untuk mengevaluasi hasilnya. Untuk ini sendiri, di tes akan ada beberapa tes yang dapat mencontohkan dari lambda, ataupun kita langsung belajar di kode di sini. Kemudian di sini ada closure. Closure adalah teknik yang memungkinkan penyimpanan nilai meskipun pada kenyataannya konteks di mana nilai tersebut dibuat sudah tidak ada lagi. Kemudian selanjutnya ada files, yaitu ada files stream, files processing, diagnosing stream, program. Di sini ada pengertiannya. Salah satu masalah paling umum dalam penggunaan pengembangan adalah memproses data yang disimpan dalam file. Sementara file tersebut biasanya disimpan secara fisik menggunakan perangkat penyimpanan, yaitu hard disk, optik, jaringan, atau juga solid slide. Nah, selanjutnya jika kita ingin mengimplementasikan database sederhana, satu-satunya cara untuk menyimpan informasi antar program berjalan adalah dengan menyimpannya ke dalam file. Atau banyak file jika database Anda lebih kompleks. Di sini ada file stream, write, reading. Ada dua operasi dasar yang dilakukan stream, yaitu membaca dan juga menulis. Seperti di sini, write and read. Membaca dari stream, bagian data diambil dari file dan ditempatkan di area memori yang dikelola oleh program. Misalnya di situ ada variable, kemudian menulis atau write ke stream. Bagian data dari memori, misalnya variable, ditransfer ke file. Ada tiga mode dasar yang digunakan untuk membuka stream. Yaitu ada mode baca, mode tris, juga mode update. Mode baca, yaitu stream yang dibuka dalam mode ini memungkinkan operasi baca saja. Dan mode tulis, stream yang dibuka dalam mode ini memungkinkan operasi tulis saja. Sedangkan mode update, stream yang dibuka dalam mode ini memungkinkan dua buah cara, yaitu penulisan dan juga pembacaan. Ada file handles. Python mengasubstikan bahwa setiap file tersembunyi dibalik objek dengan kelas yang membadai. Di sini ada text dan binar. Selanjutnya ada pre-open streams. Kemudian di sini kita lihat bahwa ada beberapa analisis. Ada since stdin, ada stdod, stdr. Kemudian diagnosis stream problem. Diagnosis masalah stream. Objek error dilengkapi dengan properti bernama error. Nama berasal dari nomor kesalahan frase. Dan kita dapat mengaksesnya sebagai berikut ini. Dalam diagnosisnya yaitu ada error exces, ada ebat, ada exces, dan lainnya. Sampai enos spc. Kemudian kita gunakan di file isli di sini. File isli-nya. Kita coba. Jika kalian ingin. Sehingga memperdalam ilmu kita. Ada write, ada base array. Kemudian selanjutnya itu modul os. Os modul yang kita gunakan. Kemudian ada data time dan time modul. Dijelaskan di modul 4 ini. Yang dapat kita coba. Kemudian ada percobaan-percobaan lain. Di sini hampir semuanya berupa percobaan di bagian akhir. Mungkin itu saja di modul 4 ini materinya. Selanjutnya di modul 4 ini sama halnya dengan modul 1 dan 2. Bahwa di sini ada kuis dan juga tes. Yang pertama kuis. Yang pertama adalah kuis. Di sini ada waktunya 15 menit. Dan juga soalnya berbeda dengan sebelumnya. Ada 12 menit. Poin skornya 12. Dan passing skornya adalah 70 persen. Jadi untuk tesnya sendiri saya mendapatkan di sini 81 persen. Karena lumayan susah. Waktunya ada 30 menit. Soalnya 16. Yang skornya 16. Dan passing skornya sama dengan hal sebelumnya 70 persen. Nah untuk sumari tes di sini. Di sini kita dapat informasi mengenai kursnya. Bahwa kurs kita itu telah selesai. Congratulations. Kamu sudah menyelesaikan Python Essential 2. Selanjutnya. Di sini kita diberikan sumari tes. Sumari tes tadi. Untuk saya sendiri saya mendapatkan 88 persen. Sumari tes ini berupa gabungan. Atau bisa kita sebut was saja. Ujian akhir. Dari keempat modul di sini. Dari welcome juga bisa. Sehingga modul 1, modul 2, modul 3, dan juga modul 4. Di sini adalah akhirnya kumpulan dari beberapa materi. Dan kita kerjakan tasknya, tugasnya. Nah di sini kita lihat bahwa sumari tes di sini. Waktunya adalah 60 menit. Dengan questionnya yang paling banyak di antara modul sebelumnya. Karena ini merupakan was. Kepujian akhir di Python Essential 2 Intermediate-nya. Untuk passing scorenya sendiri 70 persen. Sama dengan hal sebelumnya. Jadi kita start. Di sini ada beberapa seperti. Fungsi lane di sini. Kita lihat. Terus itu kita melihat apakah hasil dari outputnya. Di sini soal nomor 2. Kemudian di sini juga sama. Kita mencoba mencari outputnya. Ini juga bisa kita. Kita mencari outputnya. Bisa kita pakai nalar otak kita sendiri. Dari pengalaman kita dalam mengerjakan modul 1, modul 2, juga modul 3, dan 4. Namun jika kita merasa lupa kita dapat membuka modul sebelumnya. Ataupun kita bisa mengetik ulang kode ini di aplikasi atau software Python kita. Dan kita next, next, next hingga 40 soal. Mungkin itu saja. Sebentar. Maksud saya. Maksud saya di sini. Sebenarnya di sini ada satu hal lagi. Yang dapat kita kerjakan. Yaitu PCAP 3103 exam. Untuk mengambil sertifikat dari Python Essential 2 ini sendiri. Namun di sini saya tidak dapat mengerjakannya. Dikarenakan PCAP 3103 ini berbayar sehingga belum dikerjakan atau belum diselesaikan. Karena di sini berbayar. Nah, di situ mengenai penjelasan saya dari modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, dan juga sumari tes. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.